Sementara itu, saudara seluruh jamaah calon haji asal Aceh akan mendapatkan dana sebesar Rp1.200 atau setara Rp4,5 juta per orang saat para jamaah tiba di Tanah Suci. Dana tersebut bersumber dari Wakaf Baitul Asyi. Pemberian dana dari Wakaf Habib Buga Baitul Asyi dibagikan langsung kepada setiap jamaah calon haji asal Aceh pada saat dua hari setelah jamaah tiba di Makkah atau Madinah. Setiap jamaah akan menerima Rp1.200 atau Rp4,5 juta. Para jamaah haji asal Aceh pada saat karantina di Asrama Haji sudah dibekali dengan kartu Baitul Asyi sebagai syarat menerima dana Wakaf. Pembagian dana Wakaf diserahkan langsung oleh Nazir atau pengurus Wakaf Habib Buga kepada setiap jamaah haji asal Aceh. Haji Aceh dari kluter pertama hingga kluter enam itu merupakan Wakaf Habib Buga Baitul Asyi kemudian akan dibagikan kepada jamaah haji Aceh dua hari setelah mendarat di Makkah ataupun di Madinah dan itu akan diserahkan langsung oleh Nazir Wakaf Baitul Asyi kepada jamaah yang berhak menerimanya. Seperti diketahui dana Baitul Asyi didapatkan oleh setiap jamaah calon haji asal Aceh setiap tahunnya berasal dari ikbar Wakaf Habib Buga al-Asyi dua abad yang lalu. Habib Buga merupakan ulama asal Aceh mengumpulkan dana untuk membeli tanah di Makkah. Kemudian hasil dari tanah Wakaf yang dibangunkan hotel itu diberikan kepada jamaah haji asal Aceh. Sedikitnya 4.500.000 rupiah diterima oleh jamaah haji asal Aceh yang menunaikan ibadah haji.